Intro Ironis memang kehidupan Paula Verhoeven belakangan ini. Teranyar ia tampak membagikan foto dan video tengah berlibur ke Dubai bersama sahabat-sahabatnya. Namun tak satu pun foto ataupun video yang memperlihatkan dirinya tengah berlibur bersama Baim Wong. Ya, liburan Paula kali ini memang terjadi di tengah makin panas dan hebohnya isu keretakan dalam rumah tangga mereka. Namun apa yang terlihat dari raut wajah Paula di Dubai seakan menunjukkan kenyataan yang lain. Pasalnya senyum dan tawa Paula kian terlihat menawan dan lepas meski sang pangeran cintanya Baim berada jauh darinya saat itu. Di padang pasir pada senja hari, Paula tampak menikmati sunset dengan panorama padang pasir yang eksotik. Malam harinya ia menikmati dinner bersama sahabatnya sembari menyaksikan suguhan atraksi khas timur tengah seperti belly dance dan banyak lagi. Namun di Indonesia, Nikita Mirzani dalam nada canda, ia seakan mendoakan Baim Wong agar lekas menyandang status duda. Ada apa dengan Nikita Mirzani yang tampak begitu bahagia dalam aura kelakarnya seakan berharap Baim lekas bercerai dengan Paula Verhoeven? Seperti apa keseruan Paula saat liburan di Dubai bersama teman-temannya? Apa yang membuat Paula kali ini tidak liburan bersama Baim Wong? Pemirsa bersama Intens Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Di tengah makin hebohnya isu keretakan dalam rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven. Paula tampak menikmati liburan di luar negeri, tepatnya di Dubai bersama sahabat-sahabatnya tanpa sosok Baim Wong sang suami. Seperti terlihat dari video yang dibagikan Paula di akun sosial media pribadinya, Paula sambil bersafari di padang pasir ketika senja tiba, tampak dengan asyik menikmati suasana eksotik yang disuguhkan di negeri Arab ini, meski tanpa didampingi Baim Wong di sisinya. Senyum Paula pun terlihat merekah dengan manis di bibirnya, lalu mengabadikan semuanya dalam banyak potret dan video. Guncangan kendaraan yang membawanya ke padang pasir, tampak dinikmatinya sebagai ajakan untuk bersenang-senang dari alam indah negeri Arab ini. Yang menggelitik tampak beberapa foto memperlihatkan Paula seperti tengah melangkah menuju sunset yang menawan dan sebentar lagi akan terbenam. Ya, Paula seakan berpasrah pada senja untuk kemudian menyongsong pagi yang indah. Jadi, naiklah. Ya, naiklah. Kawan! Kawan! Pasca memanjakan mata dengan bersafari dan menikmati pesona padang pasir di Dubai pada sore harinya, sembari menikmati suguhan sunset yang khas saat senja di padang pasir, Paula Verhoeven dan sahabat lainnya menikmati makan malam bersama sambil menikmati suguhan atraksi khas negeri Arab seperti tari-tarian dan berbagai suguhan atraksi lainnya. Lalu keesokan harinya, Paula tampak melancarkan liburannya dengan berfotoria di Dubai dengan berlatar belakang gedung pencakar langit yang menjadi ikon kota Dubai, Burj Khalifa yang mendapat rekor gedung tertinggi di dunia setinggi 828 meter terdiri dari 163 lantai. Banyak muat sekarang, Am. Gini semenjak p George.. Sementara itu Nikita Mirzani yang bisa dibilang ikut serta memviralkan isu keretakan dalam rumah tangga sahabatnya Baim Wong dan Paula Verhoeven Akhirnya angkat bicara terkait pernyataannya yang menohok baru-baru ini bahwa Baim Wong mau jadi duda Nikita yang ditemui awak media sesaat setelah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan kemarin Terkait kasus yang ia laporkan terhadap seorang pria yang ia nilai tidak bertanggung jawab atas putrinya Loli Lagi-lagi sambil berkelakar, Nikita Mirzani seakan mendoakan Baim Wong agar segera menjadi duda Sehingga ia tidak seorang diri menyandang status sebagai janda saat ini Nikita Mirzani tidak hanya berkelakar berharap Baim Wong cepat-cepat berstatut Tapi juga memberikan wejangan kepada siapapun di luar sana agar menerima sukaduka dalam kehidupan rumah tangga secara bersama Sukaduka harus diterima dengan rela dan ikhlas sebagai bagian dari ziarah cinta dua insan di dunia ini Yang memilih hidup bersama dengan berbagai perbedaan yang mereka miliki Karena itu Nikita menghancurkan untuk tidak buru-buru memutuskan bercerai setelah menikah 5 atau 7 tahun berumah tangga Bagi yang belum menikah hingga usia yang sudah matang pun, Nikita Mirzani punya nasehat yang mengejutkan Jangan buru-buru menikah sebelum semuanya siap Lebih baik menikah terlambat daripada menikah cepat-cepat namun akan berujung gagal Petua Nikita Mirzani ini mungkin belajar dari hikmah dan pengalaman yang ia lalui selama hidupnya Supportnya pokoknya buat semua orang yang pengen merajut rumah tangga Baik, buruk, suka, senang, sedih harus sama-sama intinya itu Jangan sudah 5 tahun, 7 tahun harinya bercerai kan kasihan Jadi mendingan nikah, mendingan terlambat daripada menikah cepat-cepat Mendingan terlambat daripada menikah cepat-cepat Isu adanya keretakan dalam rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven Diawali oleh postingan Baim Wong di akun sosial media pribadinya Dimana ia menyinggung tentang ingin memiliki istri dua alias poligami Gak nyangka kepikiran ini, tapi sebenarnya boleh gak punya bini dua Tulis Baim di akun sosial media pribadinya Sontak saja unggahan Baim di halaman sosial medianya itu menuai banyak komentar dari netizen Ada yang setuju, ada pula yang tidak setuju Bahkan ada yang menyerahkan semuanya pada pilihan Baim sendiri Jangan dulu bang, gue belum kebahagiaan Komentar seorang netizen Malam nih tidur di teras bang Timpal netizen lainnya Masya Allah, doain aja Kalau ke aku sih kayak gitu-gitu udah sesuatu yang gak dibikin pusing juga ya Soalnya kan juga Mbak Im kan emang suamiku kan jahil ya Jadi kayak gitu-gitu dianggap angin lalu aja Itu udah gak asing ya ke Paula? Udah gak asing Psikolog menelisik bahwa prahara bisa saja terjadi dalam rumah tangga siapa saja Dan pemicunya bisa disebabkan banyak hal Apalagi tidak ada pasangan yang benar-benar 100% sesuai dengan keinginan kita Kalaupun dalam satu aspek sesuai, maka dalam aspek lainnya pasti ada saja perbedaannya Entah secara ekonomi, budaya, status, pekerjaan, posisi di masyarakat, dan sebagainya Karena itu dalam membangun suatu rumah tangga yang harmonis Kedua belah pihak perlu berusaha untuk melakukan penyesuaian diri atau saling beradaptasi Adaptasi itu dilakukan dalam hal apapun Untuk menghindari terlalu lebarnya jurang perbedaan Dan setiap pasangan juga perlu menarik pasangannya ke tingkat yang mendekati dengan dirinya Dan itu sudah menjadi tanggung jawab bagi setiap pasangan yang terikat dalam pernikahan Orang berumah tangga tidak ada yang pasangannya sesuai dengan keinginan kita Pas banget Dua-duanya dari latar belakang yang berbeda Dua-duanya punya value yang berbeda Misalnya gini ya Satu orang value-nya adalah hubungan kasih sayang, bersamaan, dan sebagainya Yang satu value-nya adalah nilai materi Itu bisa pecah tuh nanti Nah makanya yang bisa dilakukan adalah membantu menyesuaikan diri Untuk bisa setidak-tidaknya memenuhi kebutuhan masing-masing Oke cari uangnya ada, tapi ada batasannya Supaya masih ada hubungan dengan keluarga lebih akrab Dan kemudian bisa jalan sama-sama Misalnya seperti itu Love language Satu orang love language-nya adalah Ya sudah, saya sayang sama kamu Kamu tidak melihat dari perilaku saya Yang satu love language-nya harus dipeluk, harus dicium Pada satu titik, kalau lagi jenuh itu bisa ribut Makanya saya tadi bilang, cari pertengahannya Dan kalau kita di dalam keluarga memang tahu kita tidak sama dengan pasangan kita Yang paling para pasti dan paling berproses itu adalah adanya perubahan pada diri kita masing-masing Apalagi gini ya, kalau misalnya dari kecil Atau perkawinan awal mereka datang dari lingkungan yang habis kuliah Terus kemudian membimbingan rumah tangga Itu masih sama-sama dari nol Makanya susah senang otak kita berpikiran adalah cari nafkah Membesarkan anak, ini gini Tapi begitu nanti di tengah jalan Satu lebih mapan dari yang lain Satu punya karir kedudukannya lebih tinggi dari yang lain Satunya misalnya di rumah aja, itu bisa jadi pemercahan Kenapa? Bilanglah ngomongnya gak nyambung dan sebagainya Makanya kita harus berkembang berdua Gak bisa satu lebih tinggi dari yang lain, yang satu lebih rendah dari yang lain Kalau yang lebih tinggi, tarik yang lebih rendah Ya banyak lah yang tadi saya bilang, kalau ekonomi udah ditunggu Katanya mau berubah-ubah, gak berubah, pasti bisa Kalau misalnya budaya misalnya Dari dulu sama ini bolak-balik beribut karena masalah Beda keluarga, beda latar belakang dan sebagainya Akhirnya memuncak gitu Tiap kali ada masalah Ujungnya itu adalah perbedaan itu Atau perbedaan misalnya keyakinan itu juga bisa Jadi sebetulnya yang membuat itu banyak sekali Pada waktu kita masih mau berusaha, bertahan Tapi begitu kita gak mau berusaha lagi, ya sudah selesai Mengejutkan Paula Verhoeven liburan ke Dubai tanpa ditemani Mbak Imwong Di tengah isu adanya keretakan dalam rumah tangga mereka Lantas apa pula yang membuat Mbak Imwong dan Paula memilih bungkam terkait rumor adanya prahara dalam pernikahan mereka Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Jumat Tayang 5 kali sehari Dan Sabtu tayang 3 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore dan 6 sore Tentunya hanya di Youtube channel Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi Hai aku Feby Marselia Mau ngingetin jangan lupa saksikan Intense setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari Dan hari 1, 3 kali sehari Dan jangan lupa juga di like, komen dan subscribe Bye bye Baim Wong belakangan ini memang terlihat bersikap tak biasa Kemana-mana selalu seorang diri Sangat berbeda dari sebelumnya yang tampak bahagia bersama Paula Verhoeven dan anak-anak mereka Bahkan ketika ke Paris menyaksikan Olympia de Paris 2024 pun Baim tampak seorang diri Kejanggalan tersebut semakin membuat publik dibuat heran Ada apa dengan pernikahan Baim Wong dan Paula Verhoeven belakangan ini? Apa pula makna pernyataan Baim yang meminta doa publik Ketika ditanya soal statusnya dengan Paula Verhoeven baru-baru ini? Gak ikut kesini Tapi gak ikut kesini Bang Baim, kan ikut main juga Bang Baim, tapi kayaknya kemarin kondangan sendiri Bang Baim Kondangan sendirian Bang Baim Kenapa gak ikut? Bang Baim upload cuma pengen doang Bang Baim Setali tiga uang dengan sang suami Baim Wong Paula Verhoeven yang setiap kali dijumpai di acara diikutinya belakangan ini Tanpa didampingi Bang Baim Wong Tampak selalu mengelak dan memilih tak mau banyak bicara Ketika ditanya terkait kondisi rumah tangganya dengan Bang Baim Wong Paula mendadak irit bicara Dan seringkali hanya mengucapkan terima kasih Tatkala awak media menanyakan kondisi rumah tangganya dengan Bang Baim Wong Kekara selesai Mungkin dia temennya, pengen sahabat kamu, tetap-tapet ya Tak ya Paula gimana kekara Ah ya Terima kasih Balik, makin balikkan Bang Baim, bangga ke Paris kak Ikut ke Paris kak Mas bangg, bangg, bangg Ke Paris kak, kau gak ikut kenapa kak Bang Baim ikut ke Paris kak Berenhan bro ya Kak Baim, gak ikut ke Paris? Kak Baim, gak ikut ke Paris kan sama Pak Im? Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di Youtube Channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Terima kasih sudah menonton!